Hi everyone, have you too Oke jadi di video kali ini Aku pengen nge-review cushion baru Ini dari brand skincare Kesayangan aku, tadaaa Akhirnya Skintific ngeluarin Makeup pertamanya Gue excited banget nih Jadi ini cushionnya Skintific Jadi mereka itu ngeluarin 5 warna Dan aku punya 5-5 nya Dan kebetulan kulit aku tuh kulit saw mateng Jadinya ya nonton aja Oke jadi ini tuh namanya Skintific Cover All Perfect Cushion SPFnya itu 35 PA++++ Plusnya ada 4 Termasuk tinggi nih SPFnya Dan dia mengandung serum infused ingredients Jadi ada centewa sebagai Anti-inflammasi dan melembabkan kulit wajah Terus ada 5 kali ceramide Yang fungsinya itu untuk melembabkan Dan melindungi skin barrier Sama ada hyaluronic acid Yang fungsinya untuk melembabkan kulit Dan mencegah kerutan Oke sekarang gue bacain dari claimnya Jadi dia ini katanya medium to full coverage Pokoknya coveragenya tinggi Dan hasil akhirnya itu flawless Terus dia juga menggunakan Rencoat Protective Film teknologi yang bisa mengunci Makeup Dengan oil controlnya tuh sampai 12 jam Terus SPFnya dia yang 35 PA++++ Jadi bisa melindungi kulit dari sinar UVA Dan juga UVB Terus long lasting stay Jadi dia katanya tahan lama banget Dan yang terakhir katanya dia itu ringan Dan tetep bisa menghidrasi kulit Ini untuk hasil akhirnya dia gak kasih tau sih Hasilnya matte atau dewy Dia gak bilang Dia cuma bilang ini Seamless blend dan healthy skin Gitu Jadi kita coba aja nanti ya Dan tenang aja produknya skintific itu Udah aman banget dipake Termasuk kita yang punya kulit sensitif Karena dia udah Bepom No SLS No Paraben No Alkohol No Pokoknya no no Bahan-bahan bahaya lah Jadinya ini udah aman Sama ini non comedogenic katanya Oke sekarang mau bahas dari packagingnya dulu Secara cepat aja Jadi dia dateng dengan kardus Di kardusnya ini juga lengkap banget Sama kekerangannya ada Expired date Nomor Bepom Nomor sama nama shadenya Dan lain sebagainya Terus kalo untuk packaging cushionnya sendiri Kayak gini Jadi dia double mirror Disini ada mirrornya nih Kalian bisa ngaca dari depan Kalian juga bisa ngaca dari dalam Kacanya juga gede Was banget lah pokoknya Terus dibawahnya itu Ada nomor sama nama shadenya Dan ada expired datenya Sama kalian juga dapet Sponge yang bentuknya itu teardrop Jadi ujungnya itu lancip Ini memudahkan banget buat menggapai Ujung-ujung sini nih Kayak bawah mata Terus di ujung hidung Kayak gitu Jadi sponge-nya ini aku suka banget Terus nanti awalnya itu di shield Jadi kalian buka dulu shieldnya Dan ini produknya gak perlu diteken Dia tuh udah langsung keluar Jadi gak perlu Balem banget gitu Nekannya Terus untuk aromanya Dia tuh ada wangi bunganya gitu Tapi gak mengganggu Enak Sama ini tuh dia gak bulky ya Jadi gak gendut gitu Ini masih travel friendly Buat dibawa kemana-mana Masih enak Pokoknya ini packagingnya Aku suka banget Bener-bener cantik banget Rose gold gitu Dan keliatan mewah gitu Yaudah sekarang langsung aja Kita lihat review-nya 01 Vanilla 02 Ivory 03 Petal 04 Beige 05 Sand Oke jadi ini dia swatchesnya 01 Vanilla Dia ini tuh light Dengan cool undertone 02 Ivory Dia juga light Tapi dengan neutral undertone 03 Petal Dia light tuh medium Tapi dengan warm undertone 04 Beige Dia ini medium Dengan neutral undertone 05 Sand Ini juga medium Tapi dengan warm undertone Ini tuh sekilas Antara warna satu Dan yang lainnya tuh mirip-mirip ya Cuma emang beda undertone aja Dan ini range warnanya Dan ini range warnanya menurut aku kurang banget sih Ini lebih buat light tuh medium aja Buat kita yang punya kulit so matang Warna tergelapnya ini menurut aku Gak terlalu gelap gitu Dan gak terlalu warm ya Dia tuh lebih ke Olive ya Jadi neutral gitu Jadi untuk range warnanya menurut aku sedikit banget Dan masih kurang banget Semoga kedepannya Skin TV ngeluarin Warna yang lebih banyak lagi ya range-nya Dan kalo diliat dari swatchesnya Ini udah pasti aku pake nomor 1 Gak dong Gak aku pake nomor Ini nih 5 nih Apa namanya dia? Sand Oke ini aku bakal pake 05 Sebelah dulu Ini aku juga lagi Banyak noda bekas dirawat Katanya ini satu top aja tuh cukup Karena coverage-nya katanya Tinggi baut Top Wow Oh 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 Oke ini sponsnya super enak Karena ujungnya runcit Bentuk teardrop gitu Jadinya Buat di ujung mata sama di ujung hidung tuh enak Makenya Dan ini cushionnya gampang banget di blend Aku gak kesusahan sama sekali Oke ini aku baru satu tap doang yang tadi Coverage-nya parah Ini dia beneran medium to full coverage Full banget malah Ini noda bekas jerawat aku tuh tadi keilang Eh keilang Ilang dia Dan warna kulit aku tuh jadi langsung rata Tuh Dark spot aku bener-bener udah gak keliatan Dan ini tuh hasilnya juga flawless banget Bener-bener flawless banget Sumpah ini hasilnya bagus banget Gila ini Kalian gak perlu lagi pake concealer menurut aku Ini dark circle aku aja tuh ke cover banget Dari yang kayak kuntilanak Jadi kuntil ibu Eh gue gak bisa ketawa Jangan ketawa Kalau untuk hasilnya sendiri Ini tuh kayak natural finish Jadi kayak semi matte lah gitu Gak matte banget Tapi juga gak dewy Ini masih ada glowing-glowingnya nih Kalau misalnya kalian liat Ini before Ini after Jadi hasilnya super cantik banget ini di wajah Dan ini pas udah nge-set tuh Dia agak sedikit menggelap Sedikit banget Mungkin setengah tingkat Karena kemarin ini udah aku pake Kalian bisa liat sendiri Pertamanya itu aku pake Jam segitu tuh kalian bisa liat Aku lupa jam berapa Terus aku tungguin Aku dimin selama kurang lebih 20 menit Terus aku pake lagi Dan warnanya kayak gitu Jadi ini bukan tipe cushion yang Pas nge-set tuh warnanya oxidized banget tuh bukan Terus kalau untuk pori-pori Ini dia juga ngebantu nge-blurin pori-pori aku Gak tau sih kalian keliatan apa enggak Cuma in real life Dia ngebantu nge-blurin gitu loh Ih sumpah ini hasil akhirnya super bagus banget Parah Oh iya tapi dia tuh walaupun full coverage Ini tuh dipake di wajah tetep ringan banget Gak dempul sama sekali Kalau untuk warnanya sendiri Jelas ini masih keterangan di aku Cuma ya kalau misalnya ditambahin bronzer dikit Ya udah lah gitu Tenang aja aman Yang penting kan hasil akhirnya gitu loh Ih sumpah ini tuh kayak menghapus dosa-dosa kita ya gak sih Lengkapnya tuh bagus banget Liat dong beforenya nih jelek banget Oke aku bakal pake sebelahnya nih ya Biar gak usah banyak cincong Eh tapi aku penasaran sama nomor 4 Kayaknya sebelahnya aku bakal pakein nomor 4 aja deh Nih Oh Ini beige ya Oh oke Sudah gak kepo Oke ini udah aku pake ini 0.4 ini 0.5 0.4 nya keputihan banget di aku Aku gak tau sih kalian keliatan apa enggak Kalau 0.3 tadi tuh kayak lebih ke pink gitu Sepenglihatan aku ya Jadinya aku penasaran sama si 0.4 Dan yang aku suka walaupun keliatannya kayak semi matte Ini tuh gak kering sama sekali Aku coba tap-tap gini Ini tuh agak sedikit sticky Tapi gak nempel Nih Tuh Dia tuh gak transfer ke tisunya Dan di wajah ini juga gak ngecap-ngecap gitu loh Jadi dia udah kayak nge-set stay aja gitu di wajah Oh ya aku juga suka ini bisa ngacar dari depan Jadi gak perlu dibuka cushionnya Oke highlight Oke aku bakal lanjutin makeup aku dulu Yang dia ngabebek Oke ini aku udah selesai makeupnya Ini udah aku tambahin bronzer sama blush on Aku gak nge-set lagi pake bedak Karena menurut aku tuh gak perlu Hasilnya udah cantik banget Dan udah nempelok aja gitu di wajah Terus ini udah gak lengket Jadi pas udah nge-set dia tuh udah gak lengket sama sekali Tadi kan aku bilang agak lengket ya Sekarang udah gak Oke sekarang aku mau coba waterproofnya aja Ini aku coba di tangan ya Karena aku udah pake blush on Takutnya malah blush on yang nempel Dikatan gak? Waduh 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 Wah enggak gak ada yang transfer Sumpah gak ada Sekali lagi Baju gue ini basah Enggak dia gak ada yang transfer Mungkin ada tapi kayak Bikin banget Oke kita bosok kali ya Kita masahin Terus kita agak gosok Enggak Enggak juga Jadi dia emang nempel loh banget gitu loh Dan ini gak ada yang luntur Ataupun berbintik-bintik gitu tuh gak ada Oke jadi untuk klaimnya yang kata Long lasting stay ini bener Karena di tangan udah diguyur Ditap-tap, digosok-gosok Dia tetap stay aja Paling nempel di tisu tapi tipis banget Terus kalau untuk oil control 12 jamnya Ini udah aku pake kemarin Jadi aku udah wear test ini Aku pake itu sekitar kurang lebih jam 12 Dan sama aku gak set lagi pake bedak Jadi ini beda-bener foundationnya aja Tapi aku juga pake embronzer Sama blush on dikit Oke ini aku udah selesai makeupnya Aku gak nge-set lagi pake bedak Sama sekali gak di-set Bahkan di bawah mata pun gak aku set Dan ini aku juga pakein bronzer Karena ya masih keputihan di aku Jadi warnanya udah lebih masuk Aku juga pake blush on Dan aku gak pake highlighter Dan ini aku coba foto juga pake flash Ternyata dia gak ada flashbacknya Jadi bagus banget Oke jadi ini aku udah balik Sekitar jam 11 malam Dan hasil pemakaian 11 jam tuh kayak gini Ini gak ada yang crack sama sekali Di smile lines aku Dan di jidat aku juga gak ada Paling cuma berminyak aja Terutama di bagian hidung Kalau di luarnya itu masih normal Gak kering sama sekali Di bawah mata aku juga gak crack Paling ada tapi dikit banget Dan yang terpenting dia tuh gak bikin kering Di bagian bawah mata aku Pokoknya ini kalian bisa lihat sendiri Before afternya Masih sama-sama bagus banget BTW aktivitas aku tuh gak ekstrim Aku gak keringetan Aku juga sempet tidur siang Yang pastinya bikin muka tuh Jadi lebih berminyak ya Kalau di bawah tidur Terus aku juga sempet keluar Naik motor Pake masker Selama kurang lebih Satu jam juga Nanti hasil maskernya Aku bakal kasih liat Dan ini sekarang aku coba Tap muka aku ke tisu Dan of course dia pasti agak nempel Tapi tetep gak banyak ya Terus sekarang aku coba Ditap ke kertas minyak Ini kalian bisa lihat sendiri Minyaknya cuma segini Di muka aku yang oily Pemakaian 11 jam Minyaknya cuma segini woy Dan foundation yang nempel Di kertas minyaknya tuh juga gak banyak Ini tuh 11 jam ya Dan aku gak kena air Jadi ini pure cushionnya Dan minyaknya segitu Setelah di blot Ini muka aku tuh tetep bagus Kayak awal Tetep smooth Terus bronzer sama blason aku Juga masih nempel Masih keliatan Cuma paling ada bekas jerawat aku aja Yang udah mulai keliatan Jadi cushionnya emang udah memudar Tapi masih ada banget lah itu di wajah Sumpah ini masih bagus banget Dan gue masih cantik Dan kalo untuk yang di masker Karena malam itu gak keliatan Jadi yang aku kasih liat aja sekarang Nih Yang nempel di masker Cuma segini Ini kunang lebih Aku pake maskernya 1 jam ya Ini di bagian hidung Udah pasti nempel Yang kena minyak-minyaknya Di pipi gak terlalu banyak Di dagu juga gak terlalu banyak Ini untuk ukuran cushion Yang nempel super dikit banget Sumpah Beneran ini dikit banget Dan untuk pemakaian 11 jam Di muka aku yang oily Ini bagus banget Kontrolnya bener-bener bagus Hasilnya masih flawless Gak ada teks sama sekali Dia juga gak kering Untuk oksidasinya sendiri Menurut aku ini gak terlalu ketara ya Jadi dia tuh di muka gak bikin Kusam Gak bikin jadi abu-abu Dan gak adem full juga ya Tapi dia tuh makin lama dipake Warnanya makin nyatu sama kulit Jadi setelah pemakaian beberapa lama Ini cushionnya makin bagus gitu di wajah Aku juga heran Ini tuh gak oksidasi Tapi makin lama Makin nyatu gitu di kulit Kok bisa ya? Sumpah ini aku suka banget Sama cushionnya Bener-bener bagus banget Kalian harus banget cobain ini Jadi untuk claimnya Menurut aku ini bener semua Paling kekurangannya itu ya Range warnanya aja sih Yang gak terlalu banyak Buat aku yang kulitnya so mateng Agak gelap Warnanya masih kurang banget Mungkin ini dia pengen Noba dulu kali ya Neluarin 5 warna Semoga aja kedepannya ada Warna lain Untuk harganya sendiri Ini tuh 189 ribu Isinya itu ada 11 gram Ini masih worth it banget buat dibeli Ini hasilnya bener-bener bagus Full coverage Flawless Tahan lama banget Oil controlnya juga bagus Dan ini masih travel friendly Oh iya BTW dia juga ada Refillnya Pokoknya nanti linknya aku taruh di description box Want it banget Buat sehari-hari Buat kondangan Pokoknya bagus Dan ini udah sampai situ aja video aku hari ini Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis Aku harap kalian enjoy Aku harap kalian suka setelah videonya Jangan lupa di follow instagram aku Di Agita Uji Lala 3 Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share ke sama temen kalian Dan yang paling penting Jangan lupa di tanggung tombol subscribe-nya Dan kalau kalian bisa subscribe Berarti kalian buka subscriber Aku dadah Ya Allah Dan di bibir Kulit aku tuh Aduh baju gua basah Tadi gue pengen ngomong apa Isinya ada berapa deh Berapa ya Ini terima Eh gimana Mau maaf aku gak bisa banyak ketawa Karena lagi sakit Sakit banget Sakit banget Aduh Buong a .